Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya, Yan Betta Apa kebar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya, dimanapun teman-teman berada Nah oke teman-teman, kali ini kita sedang berada di sebuah acara ya Acara, apa ya, itu apa namanya? Untuk acara pagelaran seni ya, seni-seni gitu teman-teman Di sini ada penjual ikan, lama sekali ya Saya nggak pernah melihat penjual ikan-ikan seperti ini teman-teman Di belakang saya ini ya Nah terakhir saya melihat dagangan seperti ini ya Pada waktu sekolah dulu ya, pada waktu SD Dan seringkali lihat di acara pengajian-pengajian teman-teman Dan sekarang kita lihat lagi dan kita akan review ya teman-teman Apa saja sekarang ikan-ikannya ya pada sekarang ini Nah ternyata sekarang sudah ada ikan cana teman-teman Yang dulunya ini identik dengan penjual ikan cupang ya Ikan cupang, ikan hias-hias seperti ini ya Seperti ikan komet gitu teman-teman Dan sekarang sudah ada ikan cananya teman-teman Dan ini dia brand ambasadornya yaitu ikan cupang Jadi setiap ada kerupak ini di SD SD ataupun di tempat-tempat pengajian Pasti yang kita cari adalah ikan cupang Nah sekarang sudah ada ikan cananya teman-teman Mari kita review ikan cananya Untuk ikan cananya teman-teman ini tinggal beberapa ekor aja ya Tadi agak rame juga ya Ini dikerubungi sama orang-orang Sama anak-anak kecil Anak-anak sampai dewasa teman-teman Dan mereka ternyata carinya itu sekarang ikan cana teman-teman Karena ikan cana memang lagi populer sekali ya Dimana-mana ikan cana itu selalu ada Dan disini juga ada ikan cana teman-teman Dan ini adalah jenisnya jenis cana pelukul kerah ya Masih ukuran baby teman-teman Dan ini ikannya luka ya Di bagian belakang itu Di ekornya itu luka teman-teman Jadi untuk teman-teman yang Saumpamanya kalian melihat atau menjumpai penjual seperti ini Dan kalian pengen beli Jadi carilah ikan yang sihat ya teman-teman Jadi ikan yang sakit seperti ini Gak usah kalian beli ya Mungkin nanti kalian takutnya mati atau gimana Jadi sayang juga ya Kalau tiba-tiba kalian beli dan ikannya mati gitu ya Jadi kalian carinya itu yang sihat aja teman-teman Dan ini tinggal sisa-sisa aja teman-teman Jadi yang sihat-sihat sudah laku Ini nanti biar dipelihara sama penjualnya aja ya Biar di karantina Biar ikannya sembuh ya Biar nanti pas dijual sudah sembuh gitu kan teman-teman Oke ya mungkin Ada beberapa ikan lagi Di sana, di pocok sana Ikan cananya Sama ya untuk jusnya cana berpulgara Dan ikannya juga pada sakit teman-teman Yang tadi itu Yang itu pada sakit Dan mungkin ya Para pemilik juga sudah pinter ya Jadi ikan yang sakit gak usah kita beli gitu Nah ini dia teman-teman Untuk penampakan ikan cana berpulgara Yang gak gesoting gitu teman-teman Oke teman-teman mungkin sekian dulu ya Untuk cerita kali ini Soal kita mereview ikan cana Di penjual kerupakan ini Jadi inti dari video ini Kalian kalau ingin belikan cana Dengan harga murah ya Belinya di tempat-tempat seperti ini Di kerupakan seperti ini Tetapi ya Kalian belinya itu ikan yang sehat teman-teman Agar kalian pada saat memprogres itu Tidak kewalahan Jadi tidak usah Mengobati si luka-luka ikan tersebut dulu ya Jadi sudah siap kalian progres Kecuali kalau teman-teman Memang lagi bereksperimen ya Pengen mengobati luka si ikan tersebut Nah mungkin semoga di video ini Bisa menghibur teman-teman semua Dimanapun teman-teman berada Next video kita berjumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax